hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya juda Dasuk Juswa Martin Dasuki dari D3 IF 4402 dengan nomor hidup mahasiswa tonim 670-620-0002 sekarang pada saat ini saya ingin membuat video untuk mengerjakan menjelaskan sekaligus mengerjakan soal soal asesmen tipe B jadi disini tadi soal asesmen tipe B ini itu ada jadi membahas tentang notasi matematika yang jadi ada notasi prefix infix dan postfix nah disini kita sudah disini ada penjelasan singkatnya sampai sini dan disini ada kita disuruh membuat sebuah program untuk mengubah notasi infix menjadi postfix jadi kita disuruh buat program perintahnya dan kita sebelum itu saya akan menjelaskan tentang apa itu postfix secara singkat menurut pengetahuan saya ya postfix itu notasi jadi singkatnya operator itu berada di belakang operan jadi operan itu terdiri dari dua operan dan operator jadi operan itu yang kita bisa bilang character labor apa maksudnya huruf atau angka itu operan dan operator yang terdiri dari itu yang artematika yang plus minus divided times dan makat dan jadi postfix itu sesudah ibaratnya sesudah peran itu baru operatornya jadi langsung kita dari sini ada ini contoh output program ya kita bisa kita bisa lihat disini dan langsung aja dipakai intelit untuk untuk kodingannya jadi yang kita buat disini saya udah buat kelas main kita akan buat satu kelas namanya kelas kita kasih nama steg steg atau steg terus terus jadi disini kita ada tipe data input string tetap masukannya datang empatnya kita bikin steg kita bikin import dulu kita kasih nama mungkin amm kita kasih nama steg stegnya postfix lalu kita buat konstruks lalu kita buat konstruksnya steg steg postfix kita datang masukannya tuh kita kasih string dan namanya input string steg steg eh salah disini string 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 oke kita langsung aja kita buat metode disini void kita kasih nama infix to plus fix jadi ini kayak sistemnya ini kayak gitu sorry postfix infix to postfix tempat itu tipe data kembali ya eh tipe data masukkan tanpa ramakan di dalamnya ada tipe data string dengan output jadi ini nanti saya carikan jadi ini buat kita buat outputnya ya oke saya akan jelaskan dulu ini apa ini output string jadi yang pertama itu cara pengerjaannya untuk convert infix to postfix itu yang pertama kita akan jadi operan dan operator jadi yang pertama itu eh setiap operator itu akan dimasukkan ke dalam steg dan setiap operan itu akan dimasukkan terlebih dahulu ke dalam output jadi output string ini jadi ini nggak bakal diolah lagi untuk apa untuk operan itu udah nggak bakal diolah langsung kita kita kirim nanti kita masukkan ke dalam sini jadi kita lanjut kita bikin saya akan bikin for looping diperlooping untuk nge-scan 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 apa bentuk ekspresi yang akan di convert ke postfix disini panjangnya sorry disini kita bikin char rencari ini untuk jadi ini untuk jadi karena cara ini untuk kita kayak mengambil satu-satu itu jadi kita nge-scan nge-scan dan kita ambil satu-satu dari bentuk ekspresi infix-nya baru disini baru kita akan bikin kita akan pisahin dimana operan dan mana operator jadi kita mulai disini if if yes selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi disini jika caranya itu tidak sama dengan plus alias tidak sama dengan plus minus kali bagi pangkat dalam kurung dan buka kurung tutup kurung alias itu operan karena sama ada dua-dua operator dan operan dan sini kita ini operator semua kita untuk menyeleksi operan jadi disini kalau misalnya ada ini operan maka kita akan masukkan ke dalam output string nah jika tidak jika tidak ternyata itu karakternya itu merupakan buka kurung maka kita akan push kedalam stacknya dan jika karakter jika curcarnya itu sama dengan buka kurung jadi di dalam postfix ini setiap buka kurung itu apa yang ada di dalam stack itu jenis operator apa yang di dalam stack setiap ketemu tutup kurung itu dikeluarin jadi disini awal selama stek steknya nggak kosong lama nggak kosong kita 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 selama misalnya jadi jadi gini bahasanya jika kita menemukan tutup kurung disek dulu jika tidak kosong kalau nggak kosong itu akan diambil topsteknya atau kita keluarin dari steknya itu jika yang dikeluarin steknya itu tidak sama dengan buka kurung maka kita akan masukkan kita masukkan ke dalam ke dalam ke dalam ke dalam ke dalam output string kalau ternyata sama dengan eh buka kurung kita break karena kita nggak akan masukkan buka kurung ini ke dalam ekspresi yang sudah di sudah di convert ke postfix jadi kalau ini nggak ternyata intinya ini ternyata pas dikeluarin dari postfixnya ini udah kita break terus baru disini kita Hai bikin Elsa ini kita udah jadi ini kita udah bisa bikin operasi 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 dan buka kurung ya dan sini baru kita masuk ke operatornya saya copy aja biar nggak capek ini maaf salah ternyata kita copy aja plus eh min kali lagi lagi pangkat ternyata eh di the the jadi kalau steknya kosong bisa langsung push aja apa yang di push namun jika tidak jadi kalau misalnya jadi tadi kan itu kan ini udah yang operan ini operator jika operator yang yang karakter yang lagi di ini scanning ternyata itu operator bentuknya sama dengan plus minus kali bagi pakat kita saya dulu jika post fix apa jika steknya kosong isinya nggak ada kita boleh langsung push tapi kalau ternyata ada isinya ternyata ada isinya ya kita pakai waduk itu selama pos fix hingga kosong kita ini lagi kita ambil lagi top steknya kita pop lagi pos fix top nah terus kita if jika ternyata topnya itu sama dengan buka kurung tadi jika sama dengan buka kurung kita push aja berarti nggak usah nggak perlu di ini kita push lagi tapi tapi kita jauh break biar nggak ulang-ulang biar berhenti dia if ini kita langsung copy aja ternyata kalau ternyata isi jadi gini pas kalau misalnya ternyata karakter yang lagi di scanning itu enggak sama dengan operator langsung dimasukin aja langsung dimasukin kedalam output stringnya ternyata dan ternyata kalau karakter yang lagi di scanning itu ternyata sama dengan atau operator nah itu ntar dicek kalau steknya intinya kalau misalnya operan itu dimasukin output string kalau operator itu dimasukin ke dalam stek tapi di cek dulu kalau steknya kosong udah langsung langsung dipuskan masalah tapi kalau ada isinya nah kita cek dulu isinya itu apa kalau sama ternyata isinya ini eh buka kurung berarti itu sama aja kayak steknya kosong jadi nggak perlu di karena nggak perlu dibanding-bandingkan lagi jadi langsung dipus saja tapi kalau ternyata isi kita keluarkan dan isinya itu operator lain baru kita bandingkan nah disini kita bikin apa ya kita bikin metode-metode kita bikin metode priority kita bikin metode priority kita bikin metode baru kita bikin metode di-report jika kita baru kita tentukan nilainya kita tentukan nilainya plus dan minus itu sama kita kasih nilai 1 dan yang lainnya kita kasih nilai 2 nah baru kita masuk kedalam ini lagi back to the ini lagi kita masukkan if get priority nya kita bandingkan antara yang di dalam stack sama data scanningannya bandingin nilai nah ini yang top ini yang dari steknya yang kita ambil dari stek karankar karankar karakter ini yang karakter sekarang yang kita lagi scanning pos fix.push nah jadi gini jika ininya lebih kecil daripada nilai apa sih namanya diurkata nilai ininya mohon maaf nilai data yang kita ambil dari steknya itu lebih kecil daripada data kita yang lagi kita scanning nilainya itu kita kalau enggak lebih kecil sama dengan itu kita push dalam stek habis itu kita break biar enggak loopingannya biar kelar dan kalau enggak kita masukin kedalam output stringnya data yang masukannya kalau lebih kecil itu eh kalau lebih besar kita masukkan baru kita baru kita terus baru kita ini kalau terpake while loop itu buat kalau ada sisanya ini masih masih ada bisa di dunia kita klirin pakai ini eh sih pos fix kalau enggak kalau enggak kosong kita langsung tambahin aja ke dalam eh pos fix kita put string nah baru kita sekarang coba tes di ininya kita buat upload baru kita k foto-foto-foto oke kita panggil sistemnya jangan lupa ini kita harus panggil invest karena enggak kita bisa enggak bisa ngerjain ada error di nomor 161 teror apa Oh tersebut selamat menikmati Oke jadi kita coba aja kita rangi dan hasilnya sama tinggal kita tambahin sesuai yang di ininya disini buat tulisan masukkan ekspresi kita kasih sini aja masukkan ekspresi kita taruh disini ekspresi ini ekspresi sesudah di kompetus fix disini kalau seperti yang dilihat ini kayaknya kita harus kasih jadi kalau kita apa ini sekali lagi rangka lagi ekspresi yang akan diubah 1-2-2-2-2 sesuai yang di soal Oke seperti itu aja penjelasan dan coding dari saya dan penjelasan dan pengerjaan dari saya perang lebih nyaman maaf terima kasih selamat menikmati selamat menikmati